Selamat datang kembali di channel Afriantito guys Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara membuat video dengan efek ketombe atau vintage guys Contoh videonya seperti yang kita lihat Tanpa berlama-lama lagi kita menuju ke tutorialnya Seperti biasa kita buka aplikasi KineMaster kita teman-teman Kemudian setelah tampilannya seperti ini kita klik icon plus disini Kita pilih ratio 1 banding 1 Kemudian kita klik media Kita masukkan foto atau video yang mau kita kasih efek vintage teman-teman Disini saya ingin mencontohkan 2 foto saja Setelah selesai kita klik centang saja teman-teman Kemudian disini kita klik lagi Kemudian disini pilih kotak tengah ini teman-teman Pilih sama dengan Kemudian disini kita sesuaikan ukuran fotonya teman-teman Fungsi kotak ini agar foto kita tidak gerak teman-teman Kemudian disini juga sama Lakukan hal yang sama di foto kedua Langkah selanjutnya kita kasih transisi disini teman-teman Disini saya ingin mencontohkan efek transisi foldout teman-teman Bila teman-teman masih belum mengunduhnya silahkan teman-teman mengunduh di aplikasi KineMaster nya Oke Kita klik disini teman-teman Kemudian kita panjangkan sesuai keinginan kita Saya mencoba 4 detik disini teman-teman Kemudian kita klik pada lapisan Untuk memasuk Kemudian pilih media Masukkan efek fintech nya teman-teman Disini Teman-teman bisa mendapatkannya di youtube Kemudian disini kita klik pada efek fintech nya Disini kita perbesar otomatis aja teman-teman Kemudian disini kita klik lagi Kita scroll ke bawah Kita pilih menu premium disini teman-teman Dan kita Scroll ke bawah Pilih menu layar Karena disini foto saya terlalu terang Disini kita klik lagi Kita nyalakan fiktech nya Kemudian disini Kontras nya kita kurangi teman-teman Oke Yang kedua juga demikian Kita lihat hasilnya teman-teman Kurang lebihnya seperti ini teman-teman Bila teman-teman ingin memasukkan Musik Disini klik pada audio Kemudian disini saya ingin memasukkan musik one live teman-teman Kemudian kita klik plus Dan kemudian klik centang Kita potong aja teman-teman Disini kita klik Kemudian kita pilih menu gunting Pilih pangkas ke kanan Disini juga teman-teman Dan jangan lupa disini Untuk efek fintech nya Kita kasih animasinya Scroll ke yang paling bawah Disini stempel atau Karet teman-teman Disini kita Ambil animasi masuknya 0,4 aja Dan ini hasilnya teman-teman Oke mungkin sampai disini dulu Perjumpaan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton